Kehadiran ASPICOM Sultra bukan saja dapat memberikan kontribusi bagi pendidikan perguruan tinggi ilmu komunikasi yang ada di Sultra, namun dapat berkontribusi bagi pembangunan dan kemajuan daerah. Melalui ASPICOM ini, beberapa kampus di Sultra dapat bersinergi memajukan prodi ilmu komunikasi, baik dalam penulisan jurnal, penelitian, dan laboratorium komunikasi. Ketua Umum ASPICOM Pusat Muhammad Sulhan mengatakan, setiap ASPICOM daerah dapat memiliki jati diri sendiri dengan menggali karifan lokal dan nilai-nilai komunikasi yang ada serta kehumasan, periklanan, dan jurnalistik. Sehingga nantinya ilmu komunikasi yang dimiliki dapat membawa perubahan positif baik aspek akademis, masyarakat, dan pembangunan daerah. Dan itu berarti, maka korel-sultra akan masuk dalam ikatan pekerjasama-kerjasama yang banyak, baik dalam penulisan jurnal, maupun penelitian, penelitian, tentu saja laboratorium, karena ilmu komunikasi itu kekuatannya ada di laboratorium. Kita harus membangun jejari antar program studi ilmu komunikasi yang ada di universitas negara dan membangun jejari dengan berbagai organisasi dan institusi, serta lembaga yang kiranya dapat menjadi pendukung kita untuk melakukan berbagai perbaikan terkait dengan pengembangan program studi ilmu komunikasi. Diharapkan Aspikom Sultra dapat memberikan kontribusi dan pandangan dalam pembuatan kebijakan pemerintah, baik secara lokal maupun nasional di bidang komunikasi. Dari Kendari, Herifat Rohman, melaporkan.